Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk. Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, selamat malam Smart Listener. Senang sekali saya Nancy Moko Ginta kembali bersama Anda dan menyapa Anda di program Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Dan yang pasti setiap selasa malam, kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan kembali mengulas tema-tema menarik seputar keluarga kita bersama Ayah Edi. Dan Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di 021-398-33888 pada sesi ketiga. Dan juga nanti Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS Center kami di 0812-12959. Kalau kita bicara soal anak, anak itu adalah perhiasan, anak adalah amanah. Oleh karena itu memang kita perlu sebuah perhatian khusus, bimbingan, nasihat, dan juga bahkan mungkin ada sebuah aturan main, bukan hanya di sebuah perusahaan. Tapi bagaimana kita membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, agar ini menjadi sebuah kesepakatan dan juga sebuah komitmen, apa yang perlu dilakukan? Ini akan kita diskusikan bersama Ayah Edi selama kurang lebih 2 jam ke depan. Ayah sudah ada di studio, selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Mbak Nancy, selamat malam Smart Listener. Betul, kita siaran aja ada aturan mainnya Ayah ya. Waktunya 2 jam. Iya, betul. Mulanya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Betul, sekali. Itu semua juga tetap ada aturan. Nah, bagaimana dengan keluarga kita sendiri? Bagaimana kita melihat atau menyikapi hal ini Ayah? Iya, saya banyak sekali menerima email ya, via Facebook, juga via Gmail gitu. Yang menanyakan tentang anaknya yang begini, anaknya yang begitu, dan sebagainya. Nah, kemudian memang saya belum sempat jawab. Nah, tapi saya selalu berjanji ingin menjawabnya via Smart FM. Karena bisa jadi pertanyaan yang satu, ditanyakan oleh satu orang, itu berguna untuk 100 orang. Jadi, hari ini saya akan menjawab tentang kunci, kunci masalah kenapa anak kita itu seringkali muncul masalah begitu. Nah, saya kali ini mengambil tema tentang membuat dan menerapkan aturan main di rumah. Karena itu adalah solusi G2 ya. Atau jalan keluar yang paling umum untuk mengatasi hampir banyak masalah antara orang tua dan anak. Nah, analoginya begini ya, kalau kita lihat di jalanan ya, di seluruh dunia, itu selalu ada yang namanya aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan kemudian penalti lalu lintas. Atau denda lalu lintas, yang kalau di Indonesia disebutnya tilang. Nah, di sini kita juga melihat bahwa rumah tangga kita bersama anak kita itu perlu aturan main. Analoginya seperti kita ini, orang tua adalah petugas. Petugas yang menjaga atau menjamin atau menegakkan hukum-hukum itu dilaksanakan dengan baik. Aturan mainnya dilakukan dengan baik. Sekecil apapun negaranya, sepadat apapun penduduknya, kita ambil contoh Singapura. Kalau aturan main itu jelas, rambu-rambunya jelas, penaltinya jelas, dan penegakannya tegas. Maka kita bisa lihat ya, negara yang kecil, yang penduduknya sangat padat, yang sebesar pulau, mungkin lebih besar Jakarta dan sekitarnya saat ini, itu bisa berjalan dengan tertib setiap hari. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan Indonesia, negara yang luasnya itu seluas Amerika, Mbak. Jadi kalau disejajarkan itu, mulai dari Aceh sampai Irian, di map, di peta itu, itu panjangnya sama. Itu seperti dari Los Angeles ke New York, gitu. Jadi please plug ya, coba Amerika itu lebih banyak daratannya, Indonesia lebih banyak lautnya. Nah, tapi prinsipnya adalah, kita perhatikan, lalu lintas di kita ini acak-acakan. Kenapa? Karena kita perhatikan, aturannya memang ada. Rambu-rambunya ada, tapi penegakannya yang tidak ada, kurang tegas, penaltinya itu tidak tegas. Nah, ini akan saling berkaitan kalau kita analogikan dengan pengelolaan anak kita di rumah, gitu. Nah, saya seringkali pada saat ada orang tua berkonsultasi, baik lewat email, Facebook, ataupun langsung ya, one-on-one, saya perhatikan bahwa faktor terpenting ya, yang mereka tidak miliki itu adalah aturan main yang jelas. Nah, berarti ketika kita percaya dan kita juga menegakkan aturan main, maka itu akan bisa kita lakukan ya, ya. Mungkin semuanya juga bisa jadi sebuah komitmen ya. Ya, insya Allah nanti kita coba akan sharing ya. Saya di sini menghadirkan topik ini dengan, apa namanya, keinginan untuk sharing ya. Untuk berbagi tentang pengalaman saya menegakkan aturan di rumah. Jadi mulai dari proses membuatnya, kemudian mensosialisasikan, karena sosialisasi itu penting, jadi tidak bisa misalnya anak salah langsung dihukum, biasanya dia akan melawan. Kenapa melawan? Karena sebelumnya kan tidak ada aturan itu. Kemudian belum pernah disosialisasikan, belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jelas, anak kita melawan. Tapi pada saat anak kita melawan, orang tua sering lupa bahwa sebenarnya kesalahannya ada di pihak kita. Nah, kita katakan anak kita suka melawan, anak kita tidak tertib, sulit diatur, dan sebagainya. Makanya hari ini kita bisa nanti ulas dengan lengkap bagaimana sih. Kita diskusikan bersama ya. Ya, itu bisa berhasil. Betul, bagaimana membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Dan ketika kita yakin dan percaya, maka itu bisa kita lakukan bersama-sama ya. Tentunya ini kepentingan banyak hal ya, kepentingan banyak orang juga. Orang tua dan juga keluarga. Seperti yang akan dilantinkan oleh Whitney Houston dan juga Mary Ferry lewat When You Believe. Penyanyi besar ya, dua diva yang punya prestasi masing-masing, punya kekuatan masing-masing, punya keunikan sendiri-sendiri. Tetapi ketika mungkin mereka bersaing, boleh berbeda pendapat. Tetapi ketika aturan main, mereka harus nyanyi duet, ya harus ikut aturan main ya. Ya, sebuah contoh culture masyarakat yang sudah kesadarannya ada di tingkat dewasa ya. Jadi mereka pada awalnya, ceritanya kan Whitney Houston lebih dulu, kemudian muncul Mary Ferry dan mereka bersaing. Mereka merasa ada, apa namanya, direct competition. Tapi suatu ketika mereka sadar bahwa kita ini unik, nggak pernah bisa sama. Saya nggak pernah jadi Mbak Densi, Mbak Densi nggak pernah bisa jadi saya. Jadi kenapa harus bersaing, kenapa nggak kita sinergi, kenapa nggak kita collaboration. Seperti halnya dalam keluarga juga ya. Persis, saya ingat ucapan Dr. Arun Gandhi ya, mengatakan bahwa satu-satunya persaingan yang saya ajarkan kepada anak saya dan mahasiswa saya adalah persaingan untuk sama-sama memberikan yang terbaik bagi orang lain dan bagi sesama. Boleh mereka bersaing, tapi memberikan yang terbaik. Makanya berdua ini mereka bersaing untuk memberikan yang terbaik pada orang lain. Betul, dan ternyata setelah mereka mengikuti aturan main, nyanyi juga jadi luar biasa. Iya, iya. Masing-masing dengan tadi keunikannya. Iya. Saya cuplikan satu, apa namanya, sebuah contoh filsafati ya, batu bata Mbak Nensi, batu bata. Kalau kita perhatikan mereka itu teratur rapi itu karena mereka tidak bersaing. Coba kalau satu batu bata ingin menonjol dari batu bata lainnya. Gimana tuh model rumahnya? Apa yang terjadi pada tembok itu? Kan jadi benjol-benjol begitu ya. Jadi kerjasama, sinergi itu melahirkan sebuah batu bata yang lurus, rapi, dan enak dipandang. Begitu Mbak. Oke, bersaing boleh bersaing yang sehat. Tapi ayah kita harus tegakkan juga aturan main, ini kita harus break dulu. Boleh, silakan. Dan kita juga masih akan kembali dan malam hari ini kita masih mengulas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Bersama ayah Edi di Indonesia, Strong From Home. Ayah Edi masih bersama Anda dan kita masih mengulas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah ayah, ketika hal ini tidak bisa kita buat dan juga tidak bisa kita laksanakan, ini kembali lagi pada hal yang paling mendasar yaitu mungkin kita tidak konsisten atau mungkin ada hal lain yang tentunya mendasar hari ini? Yang pertama begini Mbak, kalau di dalam satu daerah atau wilayah tidak ada aturan, oleh karena itu maka tidak ada orang yang melanggar. Melanggar itu kan baru ada kalau ada aturan, oh dia melanggar aturan. Kemudian etika itu juga bentuknya aturan, cuma etika itu bentuknya lebih kepada tradisi yang sudah diterima oleh masyarakat setempat. Jadi misalnya pegang kepala orang dewasa, kalau di Indonesia tidak sopan. Tapi kalau di Western itu malah menyatakan sebagai hebat, kalau orang main bola itu kan kalau masukin gol, palanya diuyak-uyak gitu ya. Nah, jadi efek langsung dari kalau tidak adanya aturan main, maka anak kita itu jadi tidak tahu bagaimana cara berbuat yang benar. Karena anak itu kan polos ya, dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia juga tidak bisa membaca keinginan orang tua. Kenapa? Karena kalau kita bicara keinginan, keinginan itu selalu berubah-ubah setiap hari. Manusia itu bisa jadi 3700 ya, kata psikolog itu keinginannya bisa berubah-ubah berdasarkan pikirannya. Itu baru ibunya, belum ayahnya. Nah, jadi anak ini harus berpatokan kepada apa, kepada siapa, dia tidak bisa berpatokan kepada sesuatu yang berubah-ubah begitu. Jadi harus ada kesepakatan demi kesepakatan. Ada parameternya gitu ya ya? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Baru nanti dia bisa tahu bagaimana sih cara berbuat baik di rumah ini. Bagaimana sih bisa tertib di rumah ini. Bagaimana bisa teratur. Dia bisa memahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sedangkan kalau kita buat aturan main itu bisa nanti pasal-pasalnya itu jumlahnya ratusan sampai ribuan. Karena kan kita punya keinginan-keinginan tertentu yang ingin dicapai oleh anak kita dalam satu keluarga itu, Mbak Densi. Oke, nah sebaiknya ayah diterapkan kapan ini yang tepatnya waktunya? Apakah sejak dini, apakah ketika mereka sudah mulai bisa berinteraksi? Saya pikir sih kalau dari kecil mereka memang sudah kita biasakan begitu. Apakah itu juga lebih tepat? Kalau kita bicara pada kapan ya, tatarannya kapan. Nah, tiap anak itu beda-beda tumbuh kembangnya. Tapi patokan dasarnya adalah, yang pertama kalau seorang anak itu sudah mulai bisa memahami bahasa tubuh. Oke. Dia belum bisa bicara. Kemudian dia juga mungkin tidak bisa menangkap keinginan orang tuanya. Tapi seseorang yang bicara itu biasanya memancarkan bahasa tubuh. Jadi ada joke nih ya, ada seseorang yang kebetulan sedang disidang begitu. Apakah kamu terima uang? Dia bilang tidak, tapi palanya ngangguk-ngangguk. Nah, itu menunjukkan sebenarnya dia terima. Karena bahasa tubuhnya menunjukkan bahasa terima. Nah, itu juga yang ditangkap oleh anak kita. Nah, itu anak kita menangkap bahasa tubuh orang tuanya. Misalnya gini, orang tuanya sudah melebarkan matanya. Dia bisa tangkap, oh ini tidak suka. Kemudian kalau orang tuanya menarik, apa namanya, dia punya mulutnya untuk senyum. Dia bisa tangkap, oh ini boleh, ini tidak boleh, dan sebagainya. Hanya pada saat dia mulai memahami bahasa tubuh, kita juga perlu sadari disitu ada fase yang namanya egocentris. Egocentris itu adalah sebuah software yang diletakkan oleh Tuhan untuk melawan orang tuanya yang terlalu sangat mengatur. Karena saat itu, di dalam otaknya sedang tumbuh saraf-saraf dasar untuk kepentingannya dia nanti sampai 12 tahun itu tumbuh saraf-saraf dasar. Untuk kepentingan dia di kehidupan, dia harus membentuk itu dulu, saraf-saraf dasar. Makanya, kalau kita perhatikan ya, usia 1 tahun sampai 3 tahun itu masa egocentris yang paling kencang. Jadi kalau makin dilarang, makin keras dia. Nah, itu juga kita perlu ada fleksibilitas ya. Seperti itu, Mbak Nancy, itu perlu kita berikan kepada anak kita. Jangan terlalu dipaksa kalau misalnya masih terlalu kecil. Rentang waktunya, misalnya penerapan aturan itu setelah 3 tahun, bertahap ya, fleksibel bertahap, nanti makin ketat, makin ketat, sampai usia 7 tahun. Biasanya 7 tahun itu sudah sangat memahami aturan main. Jadi, tengkat waktunya 3 sampai dengan 7 tahun tadi adalah waktu yang lebih ini ya ya? Iya, itu lebih memudahkan. Lebih memudahkan. Kalau sudah lewat 7 tahun, misalnya, atau lulus SD, SMP, aduh Mbak Nancy, itu agak berat. Nanti dia sudah mulai melakukan perlawanan. Kenapa? Tuker effort juga ya? Proses ya, kita tidak kelola. Maka kalau dia sudah sampai SMP, dianggap memukul itu adalah benar. Dan siapa yang melarang untuk memukul itu adalah salah. Begitu, Mbak Nancy. Oke, berarti ketika aturan itu ingin diterapkan, kita juga kan perlu tadi sebuah sosialisasi ya. Betul. Betul sekali. Nah, sosialisasi yang tentunya ini kan perlu dari kedua-dua pihak. Ada ayah dan ibu ya, punya sebuah komitmen. Nah, ini waktunya kapan ayah kita memilih hal ini? Apakah ketika mungkin punya waktu bersama-sama, begitu? Atau mungkin pada ada satu kesempatan, atau mungkin ketika ada satu tindakan yang dilakukan oleh anak kita. Sehingga itu perlu juga disampaikan. Jadi kalau kita misalnya ingin membuat aturan main, itu tidak lantas serta-merta kita capek, duduk, mikir apa sih yang mau kita buat. Tidak usah seperti itu, itu berjalan mengalir seperti air di kehidupan kita. Jadi misalnya hari ini, hari ini anak saya memegang kepala, apa namanya, bibi atau asisten rumah tangga saya. Karena si bibi itu ada sesuatu di kepalanya, begitu. Nah, dia kan nggak tahu aturan main pegang kepala itu seperti apa. Lantas dia pegang saja, ini ada apa, bi? Nah, habis begitu, saya catat. Saya catat, sebentar lagi saya akan buat aturan main pegang kepala. Jadi kita itu harus sering-sering buat catatan supaya nggak lupa. Jadi dari mengamati juga ya? Iya, mengamati. Kemudian kita catat, habis selesai kejadian, baru kita panggil anak kita. Boleh bicara sebentar nak, ayah? Barusan ayah lihat, dede pegang kepala bibi. Kenapa? Oh iya, aku pengen tahu ini di kepalanya ada apa. Oh iya, itu kalau pegang kepala, kita harus minta izin dulu nak. Bibi, saya mau pegang kepala? Boleh, gitu. Kalau bibi bilang boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bibi bilang jangan, jangan. Kenapa ayah? Karena pegang kepala itu di tradisi kita tidak sopan. Nah, anak saya awal-awal itu ada briefing tentang tidak sopan itu apa. Habis begitu saya katakan mulai, nah mulai nih sosialisasi ya. Mulai besok ya nak ya, kalau mau pegang kepala siapa saja, harus izin. Nah, begitu saya briefing, kita harus mendapatkan afirmasi. Jadi jangan hanya briefing. Jadi waktu kita briefing tadi, kita katakan, jelas ya sayangnya, mengerti, ya, paham, oke, setuju. Nah, itu sampai dia menganggung-anggung kepala, nah, baru itu proses namanya sosialisasi selesai. Nah, maka kita punya satu pasal, namanya pasal memegang kepala orang dewasa. Nanti jumlah pasalnya bisa ratusan, gitu. Karena setiap hari kan kita jadikan itu sebagai momentum untuk pembelajaran tentang etika dan etitude. Nah, ini yang tidak dilakukan di sekolah. Bayangkan kalau para orang tua juga tidak melakukan. Padahal, di Amerika, di Eropa, sekolah ini adalah dijadikan agent of change untuk mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Pegang kepala, bicara sopan, mengantri. Kenapa? Karena mereka pikir tidak semua orang tua itu punya culture, etika, etitude yang bagus. Jadi siapa yang akan membenahi ini kalau bukan sekolah itu yang terjadi di Australia? Kenapa Australia itu nenek moyangnya crime, orang-orang buangan, tapi setelah 100 tahun menjadi negara terbaik untuk tinggal manusia di dunia, begitu. Karena sekolah-sekolahnya itu mengambil peran untuk mengajarkan etitude kepada setiap anak. Jadi seandainya ada missing di rumah, maka etitude itu terbangun di sekolah. Nah, kalau di kita, ini polanya adalah saling lempar batu. Jadi kalau ada kejadian begini, itu kan peran orang tua lebih banyak jamnya di rumah. Nanti orang tua akan bilang, itu sekolah dong harusnya mengajarkan. Nah, saya jelaskan di sini bahwa yang terjadi di Australia, kenapa nenek moyang seorang Australia yang berasal dari orang-orang crime dan sekarang menjadi sangat santun, karena sekolahnya menjadi change, agents of change. Dan itu dibentuk oleh Inggris di sana supaya sekolah itu mengambil peran yang besar apabila ternyata orang tuanya tidak mengajarkan. Nah, Indonesia menjadi begini ini karena lembaga pendidikan buang bola ke rumah. Sementara kita tahu tidak semua orang tua pandai mengerti dan sadar mengajarkan etika kepada anaknya. Dan sekarang kita sudah di generasi kedua yang mewariskan itu, Mbak. Tapi berarti tidak ada kata terlambat untuk tetap bisa melakukan hal itu ya, Ayah? Insya Allah. Dimulai dari sebuah kesadaran rumah dulu ya. Betul sekali. Bagaimana sebetulnya kita bisa menerapkan aturan main. Nah, Ayah tadi katakanlah ketika kita mensosialisasikan begitu aturan main atau dalam hal membuat aturan main dan juga pelaksanaannya nanti. Nah, ini kita juga tadi butuh anak-anak kita mengerti. Ada afirmasi, ada konfirmasi bahwa dia sangat mengerti seperti itu. Seringkali ketika banyak pertanyaan, nah orang tua juga sudah mulai kelelahan ini dengan menjawab hal-hal tersebut. Nah, ini apa yang mungkin perlu kita juga lakukan? Yang pertama begini, kalau bisa, waktu kita membahas tentang aturan main, itu pasal per pasal. Jadi, jangan lima kejadian dibahas dalam satu event. Jadi, kemarin pala, kemudian tangan, terus ini, terus buang sampah. Sebaiknya, satu per satu, biar anak itu fokus. Otaknya fokus menerima satu aturan main yang diperkenalkan dulu. Jadi, setelah fokus, kita uji coba. Kan waktu aturan main ini ditetapkan, tidak langsung anak itu berubah. Ada proses adaptasi untuk pindah dari A ke B. Nah, proses ini memakan waktu sampai satu bulan. Paling cepat itu satu minggu. Misalnya dia setiap mau pegang kepala, izin. Setiap mau pegang kepala orang, izin. Nah, itu proses. Nah, dalam proses itu kan ada yang namanya teguran. Mungkin dia lupa. Dia melakukan itu, kita lakukan teguran. Nah, itu namanya surat peringatan lah, contohnya ya, teguran. Nah, ingat ya. Nah, jangan pegang. Tapi kalau hanya jangan pegang saja, biasanya itu tidak dipatuhi. Harus ada ikutannya, konsekuensi namanya. Sama seperti misalnya, jangan terabas lampu merah. Itu jelas semua orang tahu. Itu salah. Tapi manakala tidak ada konsekuensinya. Artinya kalau terabas gimana? Kemudian berapa dendaknya? Siapa yang nangkap? Siapa yang menegakkan? Nah, kalau ini nggak ada, maka setiap orang sekarang melanggar lampu merah, mbak. Bisa seenaknya begitu, kan? Bisa seenaknya. Itu terjadi di mana-mana. Bahkan tidak hanya melanggar lampu merah. Kalau kita lihat di menteng, di proklamasi itu, dibuat satu arah. Bis, mobil-mobil itu berani menyalip lawan arah, mbak. Saya juga geleng-geleng kepala, gitu. Ini di tengah Jakarta, di tengah metropolitan. Dan itu pun akan terjadi di rumah kita kalau tidak ada konsekuensi. Jadi konsekuensi pertama sifatnya adalah, entah apapun kita sebutnya reward and punishment, kalau saya menyebutnya konsekuensi. Konsekuensi satu adalah, kalau kamu melakukan itu, kamu akan koin kebaikannya diambil, misalnya. Atau kamu boleh pilih kalau koinnya nggak mau diambil, kamu misalnya tidak mendapatkan jatah nonton TV hari ini. Nah, atau misalnya tidak bermain sepeda, atau main apapun yang mereka sukai. Misalnya komputer game dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di rumah itu bisa kita gunakan sebagai reward and punishment untuk anak kita. Jadi ada konsekuensi ya, kita melakukan sesuatu. Itu yang akan nanti ini juga ya, didapatkan. Baik, kita masih akan diskusi lagi dan masih akan kembali untuk Anda, karena sampai pukul 22 nanti ayah Edi masih membahas tentang membuat dan juga melaksanakan aturan main di rumah. Nah, bagaimana kalau hal ini tadi belum disepakati, karena memang butuh proses. Nah, apapun yang perlu dilakukan. Tetap bersama kami. Ya, kita tetap konsisten dan juga komit untuk mengulas tema membuat dan melaksanakan aturan main di rumah bersama ayah Edi. Dan kita juga masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Kita buka kesempatan melalui line telepon 021-398-33888 atau di line SMS di 0812-12959. Kita balik lagi sebelum saya coba ke SMS dan juga buka line telepon. Tadi ayah ketika memang ada proses yang harus dilalui. Nah, ini berarti kan butuh juga tadi kesabaran orang tua dan juga mungkin tadi orang tua juga perlu sedikit lebih telaten lah gitu. Mengingatkan anaknya. Nah, ini upayanya seperti apa ayah dilakukan. Sehingga anak-anak juga akhirnya bukan sekedar mungkin melaksanakan, tetapi mereka memahami bahwa hal ini tidak baik, hal ini yang bisa dilakukan seperti itu. Baik. Kami jelaskan ya, pengalaman kami bersama anak-anak di rumah itu pada awal-awal kami menerapkan aturan main satu persatu. Waktu itu usia 3-4 tahun ya. Mulai terjadi perlawanan-perlawanan. Oh, oke. Itu biasa. Jadi menarik juga nih ayah. Iya, memang terjadi perlawanan. Seperti sekaranglah contoh konkretnya bensin mau dinaikkan. Terjadi perlawanan. Bergejolak. Ya, tapi mau gimana lagi? Aturan adalah aturan. Kita ingin hidup lebih baik. Saya tidak hubungkan dengan kenaikan bensin. Tapi selalu setiap ada aturan akan awalnya bergejolak. Waktu pertama kali menerapkan bahwa orang naik motor harus pakai helm, itu juga bergejolak kan gitu. Nah, makanya kita buat mekanisme yang namanya reward and punishment. Reward-nya apa? Punishment-nya apa? Nah, usahakan yang namanya punishment itu tidak menyakiti fisik atau menyakiti hati. Tapi diusahakan lebih kepada untuk menyalurkan emosi pemberontakan anak. Misalnya kalau kita ingin menerapkan satu aturan main ya. Bangun harus pagi. Kemudian anak saya pertama kali marah setiap bangun itu tidak mau bicara. Saya katakan, enggak apa-apa anak. Kamu enggak mau bicara. Enggak apa-apa. Itu hak. Saya katakan, itu haknya dede, itu haknya mas. Ayah akan tunggu sampai kamu mau bicara. Nah, saya yakin bahwa suatu ketika dia perlu saya dan perlu bicara gitu. Tapi saya juga harus memberikan haknya dia untuk protes gitu. Tapi aturan adalah aturan. Saya penegak aturan. Jadi seorang penegak aturan yang tidak tegasnya jadinya kayak Indonesia ini. Nah, gitu. Jadi kita pandai membuat aturan tapi tidak pandai memenegakkan aturan. Nah, protes-protes kecil itu akan berlangsung. Nah, tapi ternyata setelah dia terbiasa bahwa oh ayahnya selalu membuat kesepakatan, aturan, kesepakatan, aturan. Lama-lama dia terbiasa ya. Penolakannya itu tengak waktunya jadi pendek gitu. Kalau tadinya misalnya seminggu dia melakukan protes ya. Sekarang itu paling tidak cuma dua hari gitu. Dia merasakan tidak nyaman. Setelah itu dia mau melakukan aturan main. Nah, supaya dia merasa lebih nyaman, maka ada makanya nih. Kalau seandainya dia terapkan pertama kali ya, pertama kali dia mulai mau mematuhi itu, maka saya akan bisikan di telinganya. Bahasa saya itu bisikan karena berkata langsung itu akan jauh lebih, sorry, berbisik itu akan jauh lebih dalam diterima oleh anak ketimbang berkata langsung. Jadi setiap anak saya mulai mau melakukan aturan, misalnya bangun pagi, saya langsung bisik, hebat anak ayah hari ini. Ini anak yang paling hebat. Hari ini adalah hari paling hebat gitu. Dia dengar, saya ulang, 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 nanti terus saya bilang, ayah mau kasih reward apa ya? Dede mau apa ya reward dari ayah hari ini gitu. Terserah ayah, ayah mau kasih koin. Dede mau berapa? Empat. Oke, empat. Empat untuk hari pertama mematuhi aturan ayah gitu, atau aturan rumah kita. Nah, dia merasa terapresiasi. Jadi dia lupa akan pemberontakannya di masa lalu. Bahwa dia tadinya tidak nyaman. Tapi ternyata dia menemukan bahwa, oh, menaati aturan ayah itu jauh lebih nyaman loh. Lebih komunikatif dengan ayah, dapat reward pula. Habis begitu seharian saya bisa melakukan aktiviti, diperbolehkan A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi si anak belajar bahwa, oh, menaati aturan itu ternyata lebih baik. Lebih memberikan sesuatu yang dampaknya lebih enak buat saya, begitu. Nah, bayangkan kalau kita membuat aturan dengan bentakan demi bentakan. Aduh, kamu ini gimana? Mulai besok, awas ya. Nah, kebanyakan kita itu menentukan atau membuat aturan itu pada saat emosi. Nah, ini syarat pertama. Aturan itu harus disosialisasikan tanpa emosi. Jadi kalau kita masih emosi, jangan dulu ngomong sama anak kita soal aturan nih. Waktu anak kita emosi pun begitu. Karena emosi itu adalah gerakan-gerakan otak reptil. Pada saat kita emosi, otak sadar kita itu nggak bekerja. Makanya saya pastikan, kalau kita habis marah, pasti nyesel sama anak. Kenapa? Karena dia bergerak dari otak reptil, pindah ke otak kesadaran manusia. Makanya, waktu kita mau nerapkan aturan, ya tunggu sampai kita sadar, anak kita sadar. Bicara secara sadar, begitu kira-kira. Jadi sama-sama objektif lah ya. Persis, kira-kira. Baik, silahkan untuk anda yang ingin bergabung di Lantopon, kita buka kesempatan. Sudah bisa ya. 021-398-338-888. Dan juga ada beberapa SMS yang sudah juga bergabung dengan kita. Kita ke pertanyaan yang cukup menarik, ini dari seorang kakak yang sangat peduli pada adik-adiknya nih ayah. Ada Viga di Jakarta. Assalamualaikum, Ayah Edi. Waalaikumsalam, Ibu Viga. Ini kayaknya kakak ya, belum jadi ibu ya. Malam ini saya mendengarkan siaran bersama dua adik saya, Mahes dan Nada. Nada umurnya 6 tahun dan Mahes 4 tahun. Nah, boleh dibilang ayah, keduanya suka berkelahi. Gimana ya, memberikan mereka nasihat supaya tidak berkelahi dan saling menyayangi. Nah, ini aturan yang seperti apa yang perlu diterapkan? Baik. Kalau kita menghadapi kasus, kita analogikan kasus itu seperti penyakit. Ya. Nah, kalau kita ke dokter, dokter itu selalu memberikan dua kalau kita sakit. Yang pertama itu adalah obat atau terapis, atau terapi, sorry. Yang kedua itu vitamin. Biasanya begitu kombinasinya, umumnya begitu. Sama juga kasusnya kalau adik kita berantem misalnya ya, Mahes sama Nada berantem. Yang pertama kita akan berikan obat, yang kedua vitamin. Nah, pertama kita bicara obat dulu. Apa obatnya? Obatnya membuat aturan main. Oke. Jadi waktu anak saya, kakak sama adik, usia beda satu tahun setengah berantem, maka yang harus dilakukan oleh kakak adalah menyelenggarakan pengadilan yang seadil-adilnya. Nah, kak Vega jadi juri, jadi hakim. Kemudian datang, Mahes disuruh duduk. Oke, Mahes duduk sebelah kiri, Nada duduk sebelah kanan. Waktu kalian berantem ada saksi nggak? Kalau ada saksi, oke dihadirkan saksi. Ceritanya. Nah, kemudian kita tanya ini. Karena berantem itu, kak Vega ya, itu tidak selalu sama sebabnya. Jadi, waktu kita memfollow up berantem itu harus satu pasal. Jadi, berantem karena pasal rebutan mainan. Berantem karena misalnya kakaknya mengganggu adiknya. Itu beda, itu beda pasal. Pasal dan ayat-ayatnya juga ya? Persis. Jadi, berantem itu adalah efek akhir dari ketidakpuasan. Jadi, efek dasarnya bisa atau penyebabnya bisa beda-beda. Persis seperti yang kita sebut kalau dalam ilmu apa namanya, mungkin medis ya, pusing. Pusing itu adalah akibat akhir dari sebuah penyakit. Tapi penyebabnya beda-beda. Kebanyakan uang, pusing. Nggak punya uang, juga pusing. Oh, tambah pusing aja. Iya. Kebanyakan tidur, pusing. Nggak tidur, juga pusing. Jadi, kita harus tahu sebab pusingnya ini apa. Baru nanti kita berikan obatnya jadi cocok gitu. Kalau bahasa kedokterannya, kalau diagnosisnya tepat, pasti obatnya pas dan cepat sembuh. Nah, begitu juga tentang Mahes dan Nada tadi. Nah, kita minta misalnya. Mereka udah duduk. Saya, Kak Figa ada di tengah. Kemudian tanya, siapa yang mau bicara duluan? Tanya, siapa yang mau bicara duluan? Oke, kalau nggak ada yang mau bicara, kita tunjuk. Sekarang, giliran Mahes bicara. Bagaimana tadi ceritanya? Urutan ceritanya. Nah, kemudian nanti setelah dia cerita begini-begini-begini, kita confirm ke Nada. Betul begitu? Oh, nggak, nggak begitu. Gini yang benar. Oke, baik. Kenapa berbeda? Di mana letak perbedaannya? Siapa yang mau menjelaskan? Jadi, sampai mereka kita cek-cek-cek sampai kejujuran. Dan akhirnya kita katakan, kamu jujur, nak. Kamu tadi bilang begini, sekarang mau berkata jujur. Itu kita puji, nanti kamu dapat reward. Jadi, dari anak saya berbohong waktu di proses pengadilan ini, sampai dia mengakui, itu saya puji. Nah, saya katakan, ini benar. Kamu berbohong, apa namanya, kamu jujur benar. Apresiasinya tiga koin. Tapi, kamu melakukan kesalahan, itu tetap harus dapat punishment. Jadi, kadang-kadang dalam proses pengadilan anak ini, saya memberikan reward sekaligus punishment. Jadi, rewardnya untuk berkata jujur, punishmentnya untuk siapa yang memulai duluan. Nah, sampai terus itu kita lakukan dalam setiap kasus, sekarang itu tinggal begini, mbak saya, anak saya. Dede, mas, kira-kira siapa ya yang harus minta maaf? Jadi, ujung-ujung dari semua itu kan kita tawarkan, kalian ingin saling menghukum atau mau minta maaf diselesaikannya secara damai. Dulu-dulu, kalau mereka tidak pos, saling hukum. Oke, hukum. Mas Ido, misalnya, harus masuk kamar mandi. Oke, masuk kamar mandi. Tapi, lama-lama mereka sudah mulai menyadari sebuah kesalahan, jatuhnya sekarang, minta maaf. Nah, saya katakan, mau minta maafnya sekarang atau nanti, mau pakai peluk atau tidak. Kalau pakai peluk, tambah bonus koin dua. Jadi, anak saya tuh sekarang, setiap ada kejadian, duduk bareng, udah duduk. Siapa yang memulai? Nah, baru saya terapkan aturan berikutnya. Kalau terjadi lagi kasus yang sama, apa? Supaya tidak lagi berulang kasus yang sama, begitu, mbak Nasi. Mereka belajar ya dari apa yang sudah? Ya, itu kira-kira Kak Figa. Jadi, kalau Kak Figa bisa membuat aturan, melakukan peradilan yang adil. Jadi, anak kita itu sangat peka terhadap rasa keadilan. Nah, kalau itu adil, mereka akan teratur nanti. Dan mereka akhirnya mengerti begitu ya? Mengerti, paham. Dan tidak akan lagi namanya berantem dengan kasus yang sama. Begitu kira-kira, Mbak Nasi. Oke, untuk Figa, semoga bisa membantu dan bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Ayah. Kita juga masih buka kesempatan untuk Anda. Lain telepon, silakan yang ingin bergabung langsung atau juga di lain SMS. Kalau di lain SMS, banyak sekali nih Ayah yang sudah bergabung. Tapi sebelumnya, kita akan lewatkan dulu beberapa opsi berikut. Dan yang pasti, kita masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Kita masih bersama Anda dan dari 95.9 Smart FM Jakarta, masih di program Indonesian Strong From Home. Dan untuk Anda yang tidak berada di jaringan maupun radio-radio sindikasi, Anda bisa bergabung di website kami di www.radiosmartfm.com atau juga melalui streaming di www.radiosmartfm.co.id atau melalui channel 507 Indovision. Kita sudah tersambung dengan beberapa penelpon yang ingin diskusi dengan kita tema kita malam ini, yaitu membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Selamat malam, Smart FM. Malam. Dari siapa di mana, Ibu? Halo, Mbak Nenci. Saya Ibu Erna, Mbak Nenci. Ibu Erna di? Jakarta, lagi di jalan nih. Oke, silakan, Mbak Erna. Ya, malam, Ayah. Selamat malam, Mbak Erna. Iya, ayah. Aku minta solusi. Kebetulan aku punya anak yang kedua ini, umur 9 tahun, namanya Kevin, ya. Aduh, kebetulan kan saya memang selalu pulang kerja malamnya, Ayah, ya. Nah, di rumah dia tuh sendiri, memang kan. Kebetulan kakaknya tuh sekolah, pulangnya sore, baru sampai di rumah saya. Usia berapa kakaknya? Kakaknya 15 tahun. 15 tahun, namanya? Claudia. Oh, cewek ya. Yang satu lagi tiga tahun, namanya Nata. Oke. Jadi kalau pagi saya tuh cicipin si Nata ini dengan mama gitu loh. Karena di rumah saya nggak ada orang masih. Kevin ini mandiri, jadi pulang sekolah. Bu Erna full parent atau single parent? Saya single parent, Pak. Single parent, oke. Iya, ayah, saya single parent. Jadi ya maklum nggak, semua harus saya lakukan sendiri. Betul. Nah, yang jadi masalahnya si Kevin ini hobinya ngakon TV. Ini yang dari pulang sekolah sampai malam itu selalu full time TV. Oke. Walaupun sudah saya kasih yang namanya time schedule harus ngapain-ngapain. Boleh tanya, Bu Erna? Silahkan. Ibu bekerja atau bisnis sendiri? Saya bekerja, Pak. Bekerja, oke. Saya bekerja. Saya seorang marketing, saya marketing. Jadi saya kerja. Langkah jam 6 hari, saya pulang jam 8 hari ini saya masih di jalan. Oke. Tentang lagi gitu loh. Iya. Ini kendalanya. Jadi kakaknya biasa pulang jam 4. Baru bawa adiknya pulang. Nah, itu yang untuk agak susah. Apalagi sejak perpisahan saya dengan papahnya. Berapa tahun yang lalu? Setahun yang lalu, Pak. Oke, baru setahun ya. Iya, setahun yang lalu. Nah, ini yang buat saya agak repot untuk si Kevin ini, Pak. Karena masalahnya di rumah dia tidak ada yang kontrol. Walaupun kalau kita ngomong, dia baik-baik aja anaknya. Boleh cerita, Kevin, sedikit seperti apa profilingnya anaknya? Anaknya cukup pendiam. Ya, komunikatif sih. Hanya dia jarang main. Karena memang saya tidak mengizinkan dia untuk bermain terlalu jauh. Di antara 3 anak itu siapa yang memimpin? Kakaknya. Claudia? Dan adiknya. Dan adiknya. Adiknya yang 3 tahun ini? Ah, adiknya 3 tahun sangat-sangat dominan. Oke. Dan kakaknya sangat dominan. Mungkin itu masalahnya. Tolong ayah, karena untuk masalahnya untuk pelajaran dan sebagainya. Oke, baik. Sudah ditanggap pesannya. Nanti kita akan coba diskusikan. Tapi sebelumnya saya masih terima duit. Selamat malam, Smart FM. Iya, selamat malam. Selamat malam dari siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Emy Balikpapan. Ibu Emy Balikpapan. Silahkan. Selamat malam, Mbak Nensi. Selamat malam, Edy. Ya, selamat malam, Bu Emy. Ini ayah yang saya mau tanya. Jadi kan ayah jelasinnya untuk di lingkungan keluarga. Ini kalau macam di lingkungan masyarakat kan paling besar terpanggah ya. Soalnya kemarin sih anak saya, tapi masih di rumah ya, dalam rumah saya. Terus didorong, jatuh sampai retak, sampai harus digit. Itu penerapannya gimana ya? Saya masih bingung. Oke. Mungkin mohon pencerahannya itu aja ya. Iya. Terima kasih, Ibu Emy. Selamat malam. Kita langsung saja ya ke Ibu Erna. Bagaimana nih aturan main yang harus diterapkan di tempatnya Ibu Erna dan juga Ibu Emy ini? Iya, Ibu Erna. Saya jelaskan begini. Kalau kita single parent, otomatis bebannya jadi double ya, Bu. Jadi kalau ngangkat botol dua ya, kita sendirian gitu. Nah, jadi begini. Saya mengikuti, mempelajari juga apa yang terjadi di budaya western. Kita punya eastern culture, punya western culture. Kalau di eastern culture itu, orang tua pada umumnya tidak ingin membebani anak dengan permasalahan orang tua. Itu culture-nya. Kalau di barat tidak, anak-anak itu sejak kecil sudah diperkenalkan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tuanya. If we are a single parent, kalau kita full parent seperti apa, terus kehidupan sehari-hari schedulingnya seperti apa. Nah, kalau boleh ini saran ya, Bu. Ibu, coba ikuti culture yang namanya western culture ya. Saya menggunakan itu di rumah, western culture. Saya selalu menceritakan masalah-masalah saya, beban saya, hidup saya, problematik saya. Anak saya mendengar gitu. Supaya dia belajar tentang kehidupan orang tuanya. Dan nanti setelah itu, kita bisa minta tolong sama dia. Siapa yang bisa bantu mama nih untuk mengatasi masalah A. Jadi anak itu terlibat secara emosional. Kebanyakan anak-anak itu cuek, acuh, suka melawan orang tua. Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Dia tidak tahu beratnya jadi orang tua. Nah, itu harus kita ceritakan melalui sebuah ilustrasi, dongeng, dan sebagainya. Kalau bisa seperti itu. Tolong disempatkan sebisa mungkin ya. Sabtu minggu kalau ibu lagi libur, itu cerita tentang kehidupan mama. Setelah tidak ada papa. Ini mama harus memegang tiga orang anak. Sementara mama harus cari makan. Makan tuh begini. Kerja itu begini. Semua dijelaskan. Sampai anak itu paham. Itulah kenapa anak-anak di western itu, ya kecil-kecil itu sudah bisa ngomong ala orang dewasa. Dia kasih suggestion. Dia kasih apa, nasihat kepada orang tuanya, advice, dan macam-macam, macam-macam. Dan jangan kaget ya bu, ya anak kita itu luar biasa. Hanya kenapa mereka begitu? Karena mereka diperlakukan seperti anak kecil. Mereka dibimbing. Mereka di ini, mereka di itu, disuapi. Kemudian dicegah untuk mengetahui permasalahan orang dewasa. Disitulah mereka tidak terlibat. Involvement mereka kecil. Semakin involvement mereka kecil, semakin dia tidak merasa punya tanggung jawab. Nah, coba ibu lakukan itu. Misalnya, cuma bicaranya ada dua tipe. Yang pertama itu one on one. Misalnya kita dekati dulu Claudia. Claudia begini loh, masalah mama. Sampai si sulung itu memahami betul peran dia sebagai si sulung. Misalnya, kamu bisa nggak ya menggantikan peran papa dalam masalah ini, ini, ini. Kalau nggak bisa, nanti tawarkan pada yang kedua, yang ketiga. Terus nanti kita bicara bareng. Habis bicara one on one, kita bicara bareng bagaimana tiga anak ini menjadi satu tim dalam rumah. Begitu. Nah, kemudian setiap pulang ibu akan sharing. Siapa yang mau cerita hari ini? Ada masalah apa hari ini? Nah, disitu ibu berperan sebagai juri yang adil. Kemudian juga sebagai konsultan bagi mereka bertiga. Nah, itu yang saya sarankan kepada klien-klien saya yang single parent dalam mengatasi anak. Nah, setelah ibu wawancarai mereka bertiga, baru ibu masuk ke area membuat aturan main. Aturan mainnya begini. Nanti tanya mereka siapa yang hari ini melanggar aturan main? Apa konsekuensinya? Jadi seperti itu, bu. Kita rangkul mereka. Kita jelaskan tentang real life itu seperti ini supaya mereka punya tanggung jawab. Punya keterlibatan emosional. Nanti ibu lihat hasilnya sangat berbeda. Dulu ada orang tua yang datang ke saya, dia bertanya, saya mau divorce. Apakah saya kasih tahu anak saya atau tidak? Nasihat saya libatkan. Sampai akhirnya anaknya bilang begini, ibu. Mama, saya sudah sarankan mama untuk melakukan ini-ini, tapi papa tidak berubah. Biar kita tidak usah punya papa dan aku yang gantiin fungsi papa di rumah ini. Sampai nangis ibunya. Begitu. Itu karena kita merangkul dia, melibatkan dia, mendewasakan dia dalam cara berpikir. Oke, jadi mereka juga diberikan kesempatan ya, ayah. Memberikan pandangannya. Dan juga mungkin latihan kemandirian tadi. Iya. Memang bentukan anak-anak kita itu secara bodi kecil, tapi secara mind, secara nurani, secara pikiran, mereka smart. Mereka sangat empati pada orang tuanya. Hanya asal dilibatkan. Begitu kira-kira, Mbak Nancy. Oke, yang menarik tadi dari ayah, bahwa ada beberapa mungkin katakanlah cerita atau pengalaman kehidupan kita yang perlu di-sharekan dengan mereka. Nah, ini hal mana yang memang betul di-sharekan ataukah memang perlu juga dipilih-pilih dengan setidaknya cara mereka memahami dan juga mengerti apa yang kita maksud. Begini, waktu saya men-share pada anak saya tentang problematik saya, kita harus sabar karena mereka tidak tahu istilah-istilah. Problematiknya lebih dikesabaran menjelaskan ini istilah ini maksudnya apa, terus kejadiannya persisnya seperti apa. Tapi lama-lama mereka paham. Nah, kalau saya sih mengandut bahwa semakin mereka paham the real life, semakin saya terbuka pada mereka, semakin mereka terbuka pada saya. Semakin mereka empati pada saya. Oke, tadi berangkat gitu. Nah, ayah hari ini harus siaran, nak. Saya mau istirahat. Boleh sebentar, nak? Karena nanti jam sekian ayah harus berangkat. Oke, silakan, ayah. Selamat istirahat. Nah, itu ucapan-ucapan dari anak yang dilibatkan. Kalau kita tidak cerita tentang apa-apa, kok ayah diajakin main, tidak pernah mau sih. Kan begitu. Karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan ayahnya. Saya sampai bilang, nanti malam coba dengarin ayahnya siaran, nak. Supaya dia tahu bahwa ayahnya itu jujur. Memang pergi untuk siaran. Begitu, Mbak Nancy. Oke, Bu Erna. Semoga ini juga menjawab dan bermanfaat. Kita ke Bu Emi. Nah, Bu Emi sendiri tadi bilang bahwa kan, kalau di lingkungan keluarga, mungkin itu akan lebih memudahkan kita. Tetapi ketika ada lingkungan ketiga atau masyarakat. Nah, ini bagaimana aturan main kita bisa terapkan? Di sini agak sulit ya, kalau kita bicara Indonesia. Kita ibaratkan bahwa rumah kita ini adalah negara. Jadi, kalau misalnya tetangga, anak tetangga kita itu sudah negara tetangga. Betul, daerah perbatasan. Daerah perbatasan. Jadi, sulit sekali kita mengatur anak tetangga karena dia punya kepala negara sendiri. Kecuali kepala negaranya kooperatif ya. Seperti itu. Itu problematiknya. Kalau saya ambil komparasi misalnya, kita tinggal di luar negeri ya, di Australia atau di Amerika gitu ya. Kebetulan saya pernah tinggal di sana, Bu. Di sana peran-peran untuk proses hubungan antar negara itu diambil alih oleh polisi. Jadi, misalnya begini ya. Tetangga A sama tetangga B berdampingan. Nah, kemudian anak tetangga B itu melakukan aturan-aturan etika-etika yang tidak baik. Nah, kita itu bisa lapor 911. Dan 911 itu akan memfollow up itu. Jadi, polisi di sana itu mengenangani masalah mulai kriminal sampai keluarga. Ambil contoh kalau misalnya kayaknya punya tetangga. Dia nyetel musik kebesaran. Saya tinggal telpon 911 aja. Saya merasa terganggu. Dan itu menurut aturan etika umumnya memang mengganggu. Maka, 15 menit kemudian, polis akan datang. Nah, itu adalah pihak ketiga yang menegakkan aturan di lingkungan. Nah, kita nggak punya itu. Kita nggak punya itu. Makanya sering antar tetangga berantem. Si A, si B. Karena si A merasa benar, ini radio-radio saya loh. Mau nyetel gede, mau apa loh gitu kan. Nah, sementara si B merasa terganggu. Akhirnya, mereka berantem. Nah, harusnya ada pihak ketiga yang menegakkan bahwa aturan nyetel radio itu ya didengar kuping sendiri. Jangan mengganggu tetangga. Nah, di situ problematik kita. Makanya, salah satu jalan keluarnya adalah kita tawarkan sama anak kita. kamu masih mau main sama dia. Kalau saya di rumah begitu. Anak saya biasanya akan tahu nggak lagi mau main sama dia. Satu. Atau yang kedua, mungkin kalau terlalu kredit di lingkungan itu, kalau saya pindah rumah ya mbak. Saya udah tiga kali pindah rumah itu mencari wilayah yang lebih kondusif lah bagi anak-anak. Karena rumah itu bukan investasi. Investasi itu anak. Jadi kalau anak kita sampai besar itu bersama kita. Tapi kalau rumah besok jual, sekarang beli, sekarang pindah, besok pindah. That's no problem gitu. Buat saya loh. Tapi nggak tahu ya pandangan orang lain. Tapi buat saya rumah bukan investment. Keluarga saya investasi. Anak-anak saya adalah investasi. Karena mereka selamat, ya kenapa saya harus tinggal di tempat yang tidak baik? Pengaruhnya buat mereka begitu. Bisa memilihkan yang lebih baik. Tapi kita coba sesuaikan lah dengan kondisi kita. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Emi di Pekan Baru. Dan kita juga masih menginvestasikan waktu kita untuk small business dimanapun berada. Masih ada satu jam berikutnya. Dan yang pasti kita juga masih mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Kita tetap mengulas bagaimana membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Karena kita ingin tahu juga bagaimana tentunya nanti setelah tadi kita melihat konsekuensi ketika aturan main itu tidak ada. Lalu juga tadi bagaimana melaksanakannya. Nah, seperti apa kisih-kisihnya. Nanti kita akan coba diskusikan lagi dengan ayah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home. Line telefon maupun SMS masih kami buka untuk Anda yang ingin berinteraksi. Tetap bersama kami. Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning. Ayah Edi masih kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home. Dan pastikan juga setiap selasa malam kita bisa kembali diskusi tentang apa yang terjadi dan mungkin ini bisa jadi tema yang menarik untuk kita bahas bersama. Kita masih diskusi tentang membuat dan melaksanakan aturan main di rumah. Nah, ayah agar ini bisa tetap ditegakkan begitu. Tadi setelah kita buat lalu kita laksanakan. Nah, ini bagaimana peran ayah dan ibu? Katakanlah ini dari keluarga yang ngutuh, punya komitmen. Agar aturan itu tetap bisa dilaksanakan begitu. Dan anak-anak juga tentu saja bisa mematuhi aturan itu. Ya. Yang pertama, kita mau nggak mau harus kompak. Satu kata antara ayah dan ibu. Artinya satu kata begini. Kalau misalnya Bunda Nensi lah dengan ayah Edi gitu. Kalau Bunda Nensi bilang, Tidak makan ais krim ya. Ayahnya jangan bilang begini. Nggak apa-apa lah bun, ais krim kan sehat dari susu. Nah, kalau sudah begitu, itu aturan main nggak akan jalan. Harus satu kata. Nah, kalau misalnya kita nggak setuju, kita diem aja. Terus nanti kalau pulang kita bilang, Bun, kenapa sih tadi nggak boleh ais krim? Nah, karena Bunda pasti punya alasan kan. Nanti begini batuk dan sebagainya. Oke, itu sugesti atau fakta. Kan komponennya adalah susu dan sebagainya. Kenapa sih? Oh, tadi karena anak-anak belum sarapan. Oke, I see. Jadi kan lebih enak. Reconcile. Tapi seandainya misalnya Bundanya yang salah. Begini, 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 begini. Kita jangan tegur Bundanya. Tidak langsung serta-merta di depan. Iya, kita colek aja, kasih tanda bahwa hati-hati loh, salah gitu. Terus nanti udahannya sama kayak tadi. Tadi kenapa sih begini? Oh, karena begini, begini. Nah, nanti setelah Bundanya sadar bahwa dia tadi melakukan kesalahan, jangan ayahnya yang mengkoreksi. Biarkan Bundanya minta maaf. Kenapa? Harga diri seorang Bunda harus dijaga. Harga diri seorang ayah harus dijaga. Dalam buku saya ditulis, anak itu nggak akan taat aturan kalau ibunya bilang, nanti ya, awas ya, kalau kamu nggak mau nurut, bilangin sama ayah. Wah, sudah, hancur itu. Artinya, kamu nggak punya otoritas. Anda tidak punya legitimasi untuk melakukan action. Hancur. Dan itu menjadi kebiasaan loh orang tua. Makanya saya tulis 37 kebiasaan orang tua yang membuat anaknya susah diatur. Salah satunya itu. Nanti ya bilangin sama papa, awas loh. Sama juga begitu, kalau papanya bilang, kalau misalnya mamanya yang pedagak aturan, nanti awas ya, kalau mama pulang, papa bilangin sama papa, udah, papanya nggak akan di, apa namanya, nggak akan dihormati gitu. Wah, ini orang sih nggak legitimate nih. Ngomongannya nggak bisa dipegang, nggak bisa ngambil action, apapun. Sama juga begitu penegak aturan misalnya, di lapangan begitu. Kalau dia hanya bisa membuat aturan, tapi nggak bisa ambil action. Nah, itu percuma. Coba kita perhatikan ya. Di Singapur, kalau kita lihat di TV lah, kalau kita nggak sempat ke Singapur, itu polisinya badannya nggak gede-gede loh, mbak. Ada yang kacamatannya tebel, kecil gitu. Jadi nggak menakutkan, nggak sangar gitu. Tapi kenapa? Karena dia legitimate, dia di backup oleh negara. Jadi Singapur itu mem-backup, negara Singapur itu mem-backup para polisinya untuk menghukum siapa saja yang melanggar. Tanpa terkecuali, mereka pakai CCTV. Jadi walaupun badannya kecil, kacamatannya tebel, tidak kira-kira kalau misalnya dicolek aja jatuh gitu, tapi karena dia membawa, apa namanya, legitimasi negara, makanya dia ditakuti atau dihormati begitu. Jadi itu yang penting, bahwa seseorang pembuat aturan itu harus legitimate, dan orang tua itu harus kompak. Suami dengan istri harus kompak. Kalau sudah nggak kompak, sudah ruwet. Makanya dalam parenting, saya selalu menyarankan, tolong please ajak suami. Ajak suami. Kalau ibu-ibu biasanya lebih banyak hadir ya. Ajak suami. Kalau saya dua-dua sudah suami datang sama istri, biasanya akan dapat door prize. Iya, karena itu sebuah ekspektasi, sebuah harapan besar bahwa keluarganya akan jauh lebih baik kalau mereka datang berpasangan. Betul, jadi aturan main ditegakkan ya dimulai dari siapa membuat aturan tadi ya, bagaimana komitmennya ya, ayah dan ibu. Iya, kalau misalnya di jalan lah, satu misalnya satu petugas bilang tahan, satu bilang lepas kan gimana. Oke. Begitu kira-kira. Akhirnya mungkin aturan itu buat dilanggar ya. Kira-kira begitu. Kita ada penelpon lagi ya ya, kita terima terlebih dahulu. Selamat malam, semuanya, Selamat malam. Selamat malam. Ya, dari siapa di mana Pak? Dengan Robert di Pekanbaru. Pak Robert di Pekanbaru. Silahkan Pak Robert. Begini Pak ya, malam Pak ya. Iya, selamat malam Pak Robert. Silahkan. Saya kan seorang wakil kepala sekolah gitu ya. Maaf Pak. Boleh suaranya lebih keras wakil kepala sekolah gitu Pak ya. Wakil kepala sekolah, baru-baru ini di sekolah ada sebuah kejadian. Iya. Di mana murid favorit kami itu menjalin hubungan pacaran dengan teman sekelasnya. Oke. Udah sekian lama kami pantau dia membawa efek yang positif terhadap si laki-laki. Di mana prestasi naik juga ada jin gitu kan. Tapi terakhir ini terbongkar lagi kasus mereka berkendak di luar daripada batas ketika masyarakat kita. Oke. Nah, setelah kita proses setelah kita proses dengan fakta-fakta bukti yang ada mereka mengakui oke, itu memang benar mereka ada lakukan begini-begini segala macam tapi mereka ini mau sampai mereka boleh berkendakian. Jadi, suaranya tak putus gitu, Pak. Ada perjanjian dari pimpinan sekolah dengan mereka kita tutup musyala ini tidak diberitahukan ke orang tua. Oke. Oke. Oke, sayang sekali terputus ya. Nanti mungkin bisa diskusi lagi. Tadi ada beberapa poin bahwa ada murid favorit yang tentunya ini bisa menjadi contoh dan teladan tetapi ternyata ada beberapa hal yang dilakukan sehingga itu juga mungkin bisa mencoreng ya ya. Dikatakan murid favorit tadi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Tadi sudah diambil sebuah kesepakatan dengan murid tersebut untuk tidak mungkin dia sudah punya sebuah aturan main atau ada komitmen sehingga mungkin tadi anaknya tidak dilaporkan ke orang tua dan lain sebagainya. Apakah ini sudah tepat tindakan sekolah seperti ini ya? Baik. Yang pertama begini, Pak Robert. Ini blessing in this guy ya. Pak Robert adalah seorang wakil kepala sekolah. Jadi powerful lah untuk membuat perubahan di sekolah. Anak-anak kita itu berbuat seperti itu karena dia tidak tahu dan tidak pernah belajar atau sekolahnya tidak pernah mengajari tidak ada kurikulum yang mengajarkan cara berpacaran yang sehat yang santun dan terhormat. Saya pernah melihat ada anak pacaran terhormat kemudian saya cari orang tuanya dan kebetulan ngobrol. Jadi orang tuanya itu begini. Nak, sudah punya pacar belum? Sudah ayah. Oke. Ayah senang sekali kamu sudah punya pacar. Kamu bisa tidak jadi seperti papa ini. Kenapa, Pak? Papa ini kalau pacaran jaga harga diri. Jadi bukan dilarang pacaran dilarang pacaran anaknya tapi di backup pacarannya dengan memberikan masukan-masukan positif dan contoh-contoh apa yang dilakukan papanya. Nih, nah kalau kamu pacaran ya pertama nih datang ke rumah ketok pintu ucapkan salam jaga harga dirimu, nak. Kalau kamu masih mengaku anak papa ingat jangan lupa beri salam. Setelah beri salam duduk di depan tidak boleh masuk, nak. Jam sekian ingat, nak. itu kehormatan kamu, nak. Papa dulu melakukan itu sama mamamu. Jadi dilatih. Jadi dia punya pattern dia punya contoh oh pacaran tuh begini ya. Nah kalau kita tidak melakukan pelatihan pacaran di sekolah orang tuanya tidak melakukan pelatihan pacaran bagi anaknya etika pacaran maka yang terjadi adalah dia mencontoh di sinetron itu, Pak. Coba Bapak lihat sinetron ya saya kasih namanya satu cinta cenah-cenut kemudian putih abu-abu perhatikan itu pattern buat anak kita dan itu gak ada yang beres caranya nah kita kan ingin membuat anak kita santun, teratur pacaran gak bisa dicegah itu hormonal alamiah saya katakan siapa yang sudah 15 tahun dia pasti naksir cowok yang cowok akan naksir cewek kalau itu gak naksir jauh lebih berbahaya gemeteran saya, Pak. Nah itu yang pertama yang kedua sekarang masalahnya sudah terjadi dan ternyata sekolah memaafkan itu semua satu setelah memaafkan jadikan itu pelajaran buat kita bahwa jangan sampai terjadi lagi saya akan menerapkan di sekolah saya di pekan baru ini satu kurikulum yang namanya ekstra kulikuler briefing tentang pacaran yang sehat jadi semua anak-anak ini punya pattern contoh dari sekolahnya pacaran yang sehat seperti ini itu masukkan ke dalam rapot kalau saya punya sekolah saya akan lakukan itu nanti di SMA saya karena saya ingin mereka melakukannya dengan benar bukan melarang gak bisa dicegah saya jamin lah kalau dicegah malah bahaya nanti jalan belakang itu mengenai tidak menceritakan kepada orang tua itu adalah pilihan pilihan bapak pilihan sekolah dan sebagainya tapi saran saya lebih baik orang tuanya didekati diajak bicara kalau kira-kira orang tuanya demokrat dan tidak otoriter lebih baik diberitahu supaya tidak terjadi kesalahan pada pihak sekolah tapi kalau kira-kira orang tuanya otoriter lebih memperburuk suasana lebih baik kasus ini dikelola oleh sekolah yang pimpinan-pimpinannya sudah menyadari itu pendapat saya baik Pak Robert terima kasih diskusinya kita sudah ada penelfon lagi ayah kita sapa dulu selamat malam ya selamat malam dari siapa di mana Ibu? dengan rindang di Bogor Ibu Linda Rindang oh Ibu Rindang di Bogor silahkan Ibu selamat malam Selamat malam Ibu Rindang ya ayah ini saya tadi menyambung apa tanyakan ayah kalau orang tua itu harus satu kata iya iya nah kalau misalnya kami kan kebetulan bekerja nih dua-duanya oke working family ya iya betul nah kadang-kadang anak saya itu menelpon ke ayahnya minta izin sesuatu misalnya mau main gitu kan ya oleh ayahnya tidak diizinkan misalnya nah kemudian dia langsung telpon saya oke sementara kita berdua kan belum ada komunikasi nih iya iya nah karena saya gak tahu kalau ayahnya sudah mengizinkan otomatis kalau ayahnya melarang saya izinkan gitu kan oke nah baru dari situ setelah mendapat jawaban saya anak saya sampaikan iya tadi soalnya sama Yanda gak boleh bunda gitu nah itu atau mungkin terjadi hal sebaliknya selama saya tidak diizinkan dia telpon ke ayahnya itu sebaiknya harus bagaimana kami ayah bu ngomong-ngomong ayahnya lagi dengar gak ini lagi dengar juga lagi dengar ya jadi begini tekniknya bu tekniknya begini nanti kalau anak ibu telpon ya bu boleh main begini gak oh sebentar ya mama lagi ada tamu halo iya mama lagi ada tamu nah nanti mama telpon balik oh oke untuk waktu konfirmasi konfirmasi terus baru telpon ayahnya ya anak ini ini gini 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 ayah udah nelfon ayah belum kira-kira bakal kita setujuin gak baru nanti udah kompak baru ibu telpon eh gimana tadi ceritanya nah kayak gitu itu teknik yang paling sederhana bu gitu ya ayah iya nanti habis gitu ibu kompak terus pokoknya entah ada tamu tapi jangan tamu terus ya ibu nanti oh mama ada tamu terus nih pokoknya ya variasi lah ada tamu ada meeting ada rapat ada apa segala macam kan bisa dan itu gak keliatan kan kalau di tv baru keliatan kan gitu habis begitu nanti ibu kompak terus oke nah kalau udah kompak udahlah asik bu mendidik anak itu salah satu menyaksatingnya seperti itu ya iya parenting saya aja sampai saya pingsan bu kecapean ngasih parenting gitu sampai lupa waktu saking asiknya pesertanya pada gak mau pulang tuh bu iya ya oke itu kira-kira bu rindang terima kasih bu rindang terima kasih ayah semoga bermanfaat dan sukses untuk ini ya tadi apa namanya kompak kompakannya ya mudah-mudahan sukses belajar dari tadi kasus tadi kita ke pak anggono prastio di manado wow jauh juga nih ayah anak saya tiga orang laki-laki ayah umurnya delapan enam dan empat nah bagaimana cara mengkomunikasikan aturan karena kan pemahaman mereka berbeda karena usianya mereka juga berbeda yang paling kecil sukanya menghayal sehingga sering gak nyambung sama kakak-kakaknya nah ini seperti apa aturan main yang perlu juga ditegakkan nah inilah kebetulan saya dulu kan memang backgroundnya profesional ya pak ya bukan pendidik gitu tapi walaupun begitu saya dulu pernah di ARD jadi sudah megang permasalahan-permasalahan manusia yang paling sulit itu sebenarnya di perusahaan itu memegang manusia kalau megang pekerjaan itu gampang pak akhirnya saya coba mengkoneksikan antara ilmu HR dengan ilmu mengelola anak-anak pak jadi kami mengenal yang namanya one-on-one briefing dan team briefing nah one-on-one ini tujuannya apa pada saat kita punya masalah yang spesifik personal dan tipe orang yang kita dekati ini beda atau spesifik juga maka bapak lakukan one-on-one briefing sama satu anak anak pertama sendiri yang kedua gak denger anak kedua sendiri anak yang pertama dan ketiga gak denger terus begitu setelah mereka memahami apa yang kita sampaikan kita infokan kita maksudkan baru kita adakan team briefing kita undang bertiga terus kita ngomongin bareng dan mereka merasa bahwa mereka sudah didekati secara personal jadi itu yang kami lakukan pada anak-anak begitu jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira kakaknya gak perlu dengar saya akan ajak adiknya saja misalnya begini dalam memuji saya selalu bilang begini dek sini dek ayah mau ngomong sama dede dede itu anak yang paling disayang sekali sama ayah dia berbinar-binar kan dia tahu dia terus ngelirik kakaknya gitu ternyata aku yang paling disayang oke habis begitu dia merasa dirinya very very private and very personal sama ayah punya hubungan batin yang sangat kuat makanya kemarin dia tulis surat I love you ayah walaupun tulisnya masih gak jelas gitu saya harus nanya ini bahasanya gimana ini apa maksudnya nah terus satu lagi kakaknya saya pisahkan gitu gak ada adiknya nih saya ajak keluar misalnya naik motor terus saya bilang gini Mas Ido Mas Ido Mas Ido tahu gak ayah itu paling disayang sama Mas Ido Mas Ido itu anak yang paling disayang sama ayah jadi dua-duanya merasa paling disayang tapi mereka sangat tidak tahu satu sama lain akhirnya mereka secara secara tim gitu merasa bahwa dua-duanya sama disayangnya dua-duanya sama berharganya sama berharganya sama personalnya sama dekatnya begitu nah baru setelah itu karena sama-sama merasa disayang sama-sama merasa dibela nah waktu briefing timnya jadi lebih cair begitu kira-kira karena ini yang lagi bicara nih orang yang paling sayang sama aku loh gitu yang satu lagi juga rasanya sama berhargaan diri mereka berhargaan ya kenapa? karena konflik diantara tiga anak ini selalu seringkali mereka merasa dibeda-bedakan atau biasanya ucapan mereka ayah pilih kasih atau bunda pilih kasih makanya harus ada yang namanya one-on-one briefing tadi oke baik kita sudah waktunya break lagi kita akan kembali sesaat lagi ya kita masih tetap pada aturan main kita bahwa malam hari ini temanya adalah membuat dan melaksanakan aturan main di rumah itu yang masih diulas Ayah Edi dan kita juga masih membuka kesempatan untuk Anda berinteraksi di lain telepon maupun di lain SMS kita ada pertanyaan dari Pak Prayit di Jakarta selamat malam Ayah Edi selamat malam Pak Prayit Prayit oh Pak Prayit saya ingin bertanya apa yang terjadi apabila aturan main tersebut tidak konsisten dan bagaimana cara kita menghadapi sikap orang tua yang overprotect Ayah ya Mas Prayit jadi barusan saya ngobrol of area karena kita sedang diliput hari ini ada satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa aturan main itu berlaku pada semuanya termasuk si pembuatnya ya gitu jadi tidak ada namanya diferensiasi dispensasi gitu jadi kalau satu misalnya tidak boleh lewat sana ya semua tidak boleh lewat termasuk yang pembuat ini aturan termasuk pembuat aturan makanya itu yang paling sulit yang sering ditanyakan anak saya gitu Ayah itu kok lampu merah dilanggar nak Ayah kenapa sih padahal itu Pak Polisi ya gitu yang pembuat aturan itu saya yang bingung jawabnya itu makanya itu itu pusing saya kalau udah ditanya begitu iya ya nak iya ya kenapa ya nak iya kenapa kok begitu nak sampai anak saya bilang yang mau jadi polisi nggak jadi polisi deh ayah gitu this is a learning process buat kita semua buat bangsa ini begitu bahwa kita nggak nyadar itu ditangkap langsung oleh anak-anak kita yang cerdasnya luar biasa dan orang tuanya sampai speechless nggak bisa jawab gitu given itu seorang ayah Edi nah jadi kami di rumah punya aturan main yang saya katakan bahwa siapapun yang pada saat ini ditetapkan maka ini mengikat semua yang ada di rumah bunda ayah jadi waktu saya melakukan kesalahan misalnya simple saja aturan kami punya bangun pagi kalau yang nggak bangun pagi nggak boleh style tv nggak boleh main komputer nggak boleh ini nggak boleh ini ada syarat nah setiap pagi saya selalu anak saya ayah berangun jam berapa kalau misalnya jam sekian lewat oke berarti ayah hari ini nggak bisa gitu ini terlibat begitu terus suatu ketika saya pernah melakukan kesalahan apa ya saya lupa begitu lalai begitu anak saya bilang ayah ayah mau minta maaf atau mau masuk kamar mandi ayah mau minta maaf tapi karena dede pengen ayah masuk kamar mandi ayah masuk kamar mandi masuk saya ke kamar mandi nah terus habis begitu sudah selesai ayah dia cuma ingin mengungkapkan bahwa peraturan ayahnya juga ternyata masuk kamar mandi bisa harus tetap ditegakkan harus bisa ditegakkan makanya dia respect sama saya begitu jadi setiap saya berkata-kata dia selalu respect kenapa karena aturan ini akan mengikut ayahnya juga jadi bundanya juga begitu siapapun yang salah dia akan bilang minta maaf atau apa gitu nah konsistensi ini pak yang akan menjadikan negara seperti Singapur begitu siapapun yang melanggar even like one you yang melanggar dia akan terkena konsekuensi nah saya baru membaca di internet ada seorang Indonesia yang tertangkap CCTV di sana kemudian membuang sampah sembarangan dipanggil kemudian di penalti oh di denda ya itu rame saya bilang itu setelah like one you lengser kalau dulu jaman like one you itu orang ditangkep ditahan disuruh jadi tukang sampah selama dua minggu begitu ketatnya aturan nah pada saat aturan itu konsisten berlaku sama mengikat ke semuanya maka itu akan berjalan dengan baik dan kita akan menikmati suasana keluarga yang harmonis yang saling respect yang anak-anak kita itu merasa dirinya dihargai seperti ayahnya juga seperti bundanya juga seperti orang dewasa begitu sampai kemarin miss apa dari sekolah-sekolah kami berkunjung ke tempat ya Allah anaknya ayah bisa ya begitu ya miss kita kan why see weck what you say is what you get gitu jadi tidak ada kamuflase di dalamnya tidak karena saya tampil di smart FM lantas di rumah beda saya gak bisa begitu dan miss kami juga sepakat bahwa kita gak akan melakukan itu makanya kita bisa mendapatkan itu miss nah saya mempertahankan suasana ini paling tidak keluarga saya sendiri dan mudah-mudahan saya katakan sekolah kita juga miss nanti setelah sekolah kita mudah-mudahan sekolah lain setelah sekolah lain mudah-mudahan keluarga demi keluarga Indonesia seperti ini miss dan kita gak perlu konsep yang berbelit kita gak perlu budget yang banyak itu akan otomatis Indonesia menjadi bagus sendiri kalau tiap keluarga setiap hari satu keluarga setiap hari satu keluarga melakukan ini dengan benar begitu kira-kira dan ya itulah yang saya rasakan makanya saya selalu bilang parenting nikmat sekali mendengarkannya saja sudah enak apalagi melakukannya apalagi nanti menerima hasilnya begitu ya ada anak yang mengungkapkan surat cinta ada yang cium ada yang peluk ada yang jemput kayak mas yang meliput kita kadang-kadang kalau dia sudah serak sama ayahnya itu ditungguin loh pulangnya pulang kita itu ditungguin gitu dan betapa hilang semua capek itu kalau yang nyambut anak ayah gitu ya nah kemarin ada yang bilang apa namanya anak-anak kita kan kalau pulang biasanya cari bunda mana oh saya diem aja belum tahu dia anak saya ayah mana tergantung intensitas kita dan kecocokan kita sebenarnya dalam mendidik begitu kira-kira mbak Nsi oke dan itu sudah diterapkan komitmen ayah dan bundanya Insya Allah Insya Allah akan selalu konsisten oke kita lanjut lagi sekarang kita ke Eva ini usianya 19 tahun selamat malam ayah Edi saya mohon bantuan ini bagaimana saya menemukan dream saya karena saya tidak suka kuliah tidak tahu tujuan hidup saya saya pernah mencoba berbicara berapa ya Eva? 19 tahun oke pernah bicara pada orang tua untuk berhenti kuliah tapi orang tua menolak dan mengharuskan saya melanjutkan tetapi saya merasa stress dan tertekan saya ingin mengejar dream saya dan menurut ayah haruskah saya bertahan atau berhenti menemukan dream saya nah ini mungkin di mana letak aturan main yang mungkin belum dijalankan ayah? mungkin kalau saya ada waktu kamu bisa menghubungi manajemen ayah Edi alamatnya di www.ayahkita.com untuk kita konsultasi one on one bilang sama mama kamu aku perlu konsultasi tapi setidaknya melalui Smart FM ini saya akan memberikan semacam pandangan ya bahwa setiap manusia itu diberikan dreams oleh Tuhannya dan setiap anak itu seharusnya dididik berdasarkan keinginan Tuhannya bukan berdasarkan keinginan orang tuanya kenapa kita hadir di bumi ini bukan untuk bermain bukan untuk sia-sia tapi menjalankan sebuah misi dari mana kita tahu misi itu ada dua yang bisa kita lakukan yang pertama adalah masuk ke dalam gelombang Alpha Theta itu terjadinya pada saat kita menjelang tidur Eva jadi setiap menjelang tidur kamu masuk ke Alpha Theta itu waktu matanya muter-muter sudah ngantuk nah kamu coba ingat-ingat kembali dreams kamu apa dreams terbesar kamu apa jadi kalau misalnya dulu John F. Kennedy dreams-nya adalah send people to the moon mengirim manusia ke bulan even presidennya sudah meninggal ditembak mati mimpinya tetap terwujud apalagi mimpi kamu ya nah satu itu terus kedua kalau ada konflik antara orang tua dengan kamu maka kita lakukan rekonsiliasi apa sih konsepsi hidup ini apakah saya harus mengikuti Anda berapa lama Anda akan mendampingi saya begitu nah apakah Anda bahagia jika melihat saya menderita kan itu penting itu banyak anak-anak itu menderita karena mengikuti keinginan orang tuanya untuk menyenangkan orang tuanya tugas kita bukan menyenangkan orang tua tugas kita adalah membuat diri bahagia dan kalau kita bahagia kita akan berusaha membahagiakan orang lain itu rumusnya jadi saya sering briefing orang tua saya change cara berpikirnya adalah bahwa bukan memaksakan kehendak tapi berikan keleluasaan buat anak kita bahagia nanti dia akan bayar itu semua dengan kebahagiaan ke kita gitu jadi kalau anak yang dipaksa-paksa biasanya semakin jauh itu dari orang tua jadi jangan sebaliknya ya kita mengerti ya nanti baru kita bicara tentang step to step apakah ini fake dream atau real dream karena ada fake dream fake dream itu pengaruh dari luar suka bola padahal belum tentu dia suka bola karena semuanya lingkungannya bicara tentang bola gamenya bola sekolahnya olahraganya bola so the real dreamnya itu apa kita ambil langsung dari God Mission kira-kira begitu Mbak Nancy baik semoga menjawab untuk Eva dan nanti bisa cari waktu ya untuk diskusi dengan ayah kita ke penelpon sudah ada dua nih ayah boleh silahkan selamat malam selamat malam selamat malam dari siapa di mana Ibu? dari Ibu? Ibu Yeti dari Bekasi Ibu Yeti Bekasi silahkan Ibu iya Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat malam selamat malam ini ayah saya penggemar ayah nih gak pernah ketinggalan cuma jarang bertanya sih ayah baru dulu aja sekali kalau gak salah iya ayah ini ayah nanti kan tanggal 14 April tuh ada seminar ayah ini ya al-ancar Bekasi oh iya 14 April ada seminar di Bekasi betul iya ayah kebetulan anak saya kan alumni dari sana dan ada yang kecil ayah kelas 5 begini ayah saya kan seorang single parent nih ayah baru dua tahun ini gitu kalau seandainya nanti saya di Bekasi boleh gak ketemu ayah gitu sebentar aja pengen bicara langsung gitu ayah sama anak saya yang kecil oke kalau untuk schedule nya ayah mungkin nanti Ibu bisa ngobrol langsung dengan Bu Julia ya dari manajemen ayah ya mungkin seperti itu Bu kalau di acara seminar nanti takutnya Ibu gak gak kebagian oh gitu ya waktunya pasti khusus untuk itu ya iya nanti biasanya banyak orang sekali yang tanya nanti ada yang kebagian oh iya takutnya kecewa ya Bu iya harus ada waktu khusus mungkin ada pertanyaan yang lain atau via email dulu Bu ya makasih ayah begini ayah saya kan kemarin waktu pernah bertanya ke ayah ya ini anak saya gitu jadi begini ayah makin dikerasikan kan makin jadi gitu ayah anak saya udah dewasa itu maklum kan dia kehilangan ayah jadi kayak belum bisa berkhidmat kenyataan dan suka sedikit agak menyalahkan saya lain dengan adiknya yang nomor dua yang menyatakan saya berpisah katakan buat saya sabar nyari batasnya jadi yang nomor dua saya yakin mama mampu mama bisa tapi kan tiga anak lain lagi ayah itu ibu sudah terbuka ya sama anak ya seperti tadi talk show kita sebelumnya ya saya terbuka melibatkan pada saat mengambil keputusan divorce juga melibatkan iya karena buat saya kan apa istilahnya orang berbuat salah kan kalau berulang-ulang saya selamaahkan tapi anak yang nomor dua itu cowok ayah sekarang seni kivil Alhamdulillah sih diuntut gitu ayah baru masuk gitu nah dia yang menyarankan saya udah saya yakin mampu-mampu malah bisa sebenarnya nomor satu ini ya kalau misalnya ada sesuatu yang saya gak sesuai saya terbicara dia tuh kok saya menyalahkan saya gitu ayah iya gitu jadi itu kalau makin diserahin makin jadi ini anak ayah usia berapa itu iya anaknya usia 21 ayah 21 tahun ya iya baik ibu terima kenyataan tapi saya juga harus bisa menjembatannya maksudnya kalau saya menjembatannya ketiga ayah itu bagaimana ayah baiknya baik ibu terima kasih ibu nanti kita akan diskusikan ya terima kasih kembali salam malam salam kita ke penelpon berikut salam malam salam malam dari siapa dimana pak dari pak oke pak boleh langsung ke pertanyaannya oke assalamualaikum ayah waalaikumsalam pak tofik terima kasih doanya amin ayah ini ayah mau nanya saya kan sementara ini sudah terpisah sama FAYAS karena tofik sekarang saya di tempat yang baru ayah oh di bukit ya oke terus pertanyaannya ayah pertama apakah figur itu mempengaruhi terhadap ananda FAYAS terhadap keberlakuan satu aturan misalnya atau apa nah gini sekarang itu berapa hari terakhir ini saya dapat info dari bunda pas itu kadang aturan mulai ditabraknya oke tidak mau sholat misalnya apalagi mengganggu adik akilanya di hukunya atau apa misalnya juga demikian atau masalah figur atau ini perlawanan atau pemberontakan FAYAS terhadap kondisi karena tertisah dengan saya karena tadi ada proses apa di sekolah di start bundanya cerita tapi mas dari mis katanya FAYAS bicara aku tidak punya ayah ayahku sudah pergi jadi aku suman sayang sama bunda sama dede akila dan sama budi yang namanya bunda di medan ayah terima kasih ayah terima kasih kembali yang belum sempat kita jawab dari Bu Yeti di Bekasi dan juga Pak Taufik di Medan nah gimana ini ayah menyikapi apa yang sedang terjadi di keluarga Bu Yeti silahkan ayah begini ya Bu Yeti saya tidak tahu mungkin pengalaman saya bercerita tentang kalau kita benar-benar melibatkan anak dalam pengambilan keputusan biasanya anak itu tidak komplain biasanya ya tapi kalau anak itu komplain ada kemungkinan kita tidak tidak totalitas dalam melibatkannya misalnya begini dulu ada klien saya dia tidak cocok sama suaminya sampai pada sisi kritis akan divorce kemudian datang ke saya anaknya itu umur 7 tahun padahal 7 tahun ya anaknya 7 tahun itu SD ya Mbak minta saran apakah anak saya diberitahu atau nanti saja diberitahunya terus saran saya adalah libatkan anak mulai sekarang juga maksudnya libatkan ya totalitas ceritakan konflik yang terjadi seperti apa awalnya bagaimana kenapa sampai kritis dan sebagainya totalitas disampaikan setahap demi setahap setiap malam menjelang tidur kalau ini dia ceritakan tapi saya katakan ingat ceritanya harus benar-benar netral dan tidak memihak jangan merasa kita yang benar karena anak itu akan menyorot dari dua sisi kalau dia sudah melihat bahwa orang tuanya menceritakan tentang briefingnya bahwa saya yang benar saya yang benar sebenarnya dia bilang ini ibu saya nih masalahnya ada di ibu gitu tapi kalau kita netral dia justru lebih melihat masalah itu jernih gitu bahwa ibu kita sebenarnya berusaha untuk lebih baik akhirnya si klien saya ini cerita bahwa setelah dilibatkan itu anaknya mulai memberikan advice kalau gitu mami begini dong sama papi terus coba terus bilang sama saya gimana ayah coba ikutin semua saran anak ibu ikutin terus upayakan dia melihat bahwa ibu mau melakukan perbuatan baik punya niat baik untuk reconcile setelah sekian waktu saya lupa ya setahun entah dua tahun dari sejak ketemu saya dilakukan itu semua sampai akhirnya tetap divorce tapi begitu report sama saya apa yang terjadi si ibu ini cerita divorce itu atas persetujuan anak saya mana anak saya yang tujuh tahun itu bilang gini memang papa gak bisa diubah kita gak perlu punya papa deh biar aku saja yang gantiin papa ya anak kecil bisa bicara seperti itu dan ibunya sampai nangis ayah thanks god thanks god jadi sekarang mereka berdua itu like a team anaknya sangat terlibat terhadap emosional dan semua permasalahan orang tuanya jadi gak pernah komplain karena yang memutuskan untuk divorce itu bukan ibunya ternyata anaknya yang tadi sudah dilibatkan dia melihat bahwa ibunya mau kok punya etikat baik disaranin begini dijalanin disaranin begini terus dia melihat kan secara netral oh ternyata memang problemnya bukan di ibu gitu nah akhirnya itu terjadi kita tidak bisa menghindari itu semua that's a learning process gitu bahwa divorce is a learning process tapi ada hal baik yang kita bisa tangkap disana bahwa kita sedang mengajari bahwa hey this is learning process gitu anak kita kita ajari dan ini adalah decision making proses-proses pengambilan keputusan saya mencoba meraba ya bahwa ada satu anak yang merasa dirinya tidak dilibatkan penuh dalam proses ini sehingga pada akhirnya keputusan itu bukan dia yang ngambil secara bersama-sama tapi ibunya atau dengan siapa yang mengambil sehingga waktu sekarang ini dijadikan itu sebagai legitimasi untuk dia melakukan komplain dan sebagainya karena kalau keputusan itu diambil secara aklamasi bersama dengan anak-anak saya yakin tidak ada tidak ada komplain kan kita tinggal bilang ini keputusan kita loh kita ya we are not I am gitu ya kira-kira seperti itu dan teknis penghandling apa handling personalnya ya tadi ibu baru berkata bahwa kalau dikerasin keras ya kita bicara hari ini tentang aturan main apakah ibu punya aturan main apakah ibu telah melakukannya detail apakah itu sudah step-stepnya dijalankan nah kalau kita hanya main keras ya jelas anak kita makin keras apalagi sekarang udah 21 orang anak kecil aja bisa keras kok so kembalilah kepada tadi talk show kita nanti kalau ibu ingin dengarkan lagi coba perhatikan baik-baik hari satu nanti ya dengarkan ulang gitu coba terapkan aturan main buat kesepakatan bersama anak berlaku terhadap kita mengikat semuanya insya Allah nanti peran-peran anak kita akan tahu bagaimana caranya berbuat baik di rumah orang bilang anakku nakal anakku ini anakku itu anakku semua yang dilihat jelek padahal dia lupa bahwa saya gak pernah bikin aturan main sehingga anak saya gak tahu bagaimana caranya tertip sekarang ini kasus kita di jalanan itu kita gak tahu bagaimana caranya tertip kenapa misalnya saya ada di depan lampu merah kemudian kalau misalnya dari kuning ke merah saya gak terabas di belakangnya kenapa ini karena tidak jelas bagaimana cara berbuat baik aturannya gak jelas nah begitu juga di rumah begitu kalau aturannya gak jelas anak gak tahu bagaimana sih cara teratur di rumah ini cara berbuat baik cara kita semua menyelenggarkan secara selaras nah itu yang perlu diperhatikan kesepakatan bersama dan perlu sosialisasi iya justru kita tadi menekankan jangan saat emosional karena keras ketemu keras jadi reptil ketemu reptil karena waktu keras itu otak yang bekerja adalah otak reptil jadi subjektif jadinya ya oke kita ke Pak Taufik di Medan gimana nih ayah saya coba meraba ya melalui intuisi saya bahwa satu penyebabnya mungkin Pak Taufik terlalu dominan dalam proses mendidik jadi tidak ada keberimbangan misalnya delegasi terhadap ibu tapi ini baru dugaan ya nah nanti dikonfirmasilah ke istri jadi begitu figur Pak Taufik tidak ada jadi figur penegaknya hilang figur penegaknya hilang ini polisi yang tegasnya kemana nih gitu satu itu nah itu perlu dikaji ulang dibicarakan bersama istri terus yang kedua bisa jadi memang ini sebuah proses yang sedang dialami seorang anak yang terlalu dekat dengan ayahnya gitu ini sebuah bentuk proses protes ya jadi kalau memang mengarahnya ke sana maka bisa diupayakan ibu sering memberikan dongeng atau memberikan cerita tentang pekerjaan ayah baik secara langsung diceritakan atau melalui ilustrasi dongeng ya seorang kancil dan sebagainya dimana ayahnya bertugas sebagai hakim seperti jasbau dan ini dia ditugaskan untuk membantu proses keadilan di negeri ini nah sampai si anak ini punya rasa respect punya rasa bangga ditinggal oleh orang tuanya karena orang tuanya tahu karena dia tahu orang tuanya melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu nah nanti proses protesnya itu akan berubah menjadi rasa kebanggaan nah kalau tadi memang ucapan tadi benar itu itu adalah sebuah signaling bahwa kemungkinan kita belum menceritakan tugas ayahnya seperti apa betapa mulianya tugas ayah begitu kira-kira oke mudah-mudian menjawab terima kasih sudah bergabung kita ke pekan baru ada pertanyaan dari bu Ita di pekan baru selamat malam ayah Edi selamat malam walaikumsalam bu Ita putra saya berusia 3 tahun ini suka memukul padahal saya sudah menerapkan aturan di rumah kalau dia memukul dia akan dia akan apa ini ya pokoknya ada aturan main yang diterapkan ayah ya nah bagaimana caranya supaya dia tidak memukul karena seringkali ketika diterapkan saya minta dia duduk selama 3 menit dia berontak dan jadi kurang efektif begitu ya bagaimana ini perlu disikapi apa yang mungkin perlu dievaluasi baik kalau kita perhatikan ya setiap orang yang sedang ditertibkan dia pasti melawan tapi penertib itu tidak boleh kalah tidak boleh menyerah kalau dia menyerah berubah menjadi yang menertibkan anaknya jadi kalau saya waktu itu anak saya usia 3 tahun suka memukul saya buat aturan main konsekuensinya jelas apa misalnya duduk di kursi emosi atau naik ekskalasinya ke kamar mandi kemudian kamar mandi atas kamar mandi atas lampu dimatikan itu yang paling tinggi dia akan menimbang-nimbang antara resiko ABCD pada saat proses itu diberlakukan ada tenggat waktu pematuhan namanya jadi gak bisa misalnya satu aturan main ditegakkan dalam seminggu ini dia patuh itu sulit kalau kita baru awal-awal jadi kalau kita udah terbiasa anak kita terbiasa seminggu udah udah jalan saya perlu mengubah anak saya dari pemukul menjadi tidak pemukul itu perlu 3 bulan sampai 6 bulan jadi misalnya dia tetap mukul kemudian pukulannya makin jarang itu satu kemajuan jadi jumlah pukulan per hari jalan itu harus kita puji harus kita reward biar dia tahu bahwa mengurangi jumlah pukulan adalah sesuatu yang dihargai kemudian dari jumlah pukulan dia mulai mengangkat tangan tapi tidak jadi mukul itu di reward lagi di apresiasi di apresiasi supaya dia tahu bahwa berbuat ini itu dihargai ketimbang berbuat itu nah itu kan cara berpikir yang paling sederhana dari seorang anak habis itu sampai setiap mau angkat tangan saya selalu bilang mau mukul nak enggak ayah diturunin pelan-pelan sampai berikutnya dia lipat tangannya enggak jadi mukul enggak jadi mukul tapi marah dede kalau marah duduk di sana ayo satu dua tiga nah awal menerapkan duduk yang namanya time out itu jelas ada perlawanan tadi saya katakan setiap ditetapkan aturan main pertama kali pasti dilawan karena dia manusia juga dari enak menjadi enggak enak misalnya dari biasanya boleh menjadi tidak boleh melawan pada saat melawan kita pegang tangannya ayo kamu harus melakukan ini nah sambil kita pegang tangannya untuk duduk kita katakan apa kamu mau yang lebih berat mau masuk kamar mandi kalau dia masih tetap melawan kita tarik ke kamar mandi begitu di depan kamar mandi kamu mau keluar dari kamar mandi atau kamar mandi atas otaknya akan bekerja terus dia akan menimpang kalau kamar mandi atas dia tinggal sendirian dan anak-anak itu selalu ketakutannya adalah sendirian kita bukan berusaha untuk membuat pressure kepada dia tapi belajar atau mengajarkan decision making kepada dia bahwa kamu mempunyai pilihan-pilihan mulai dari yang teringan sampai yang terberat hidup kan begitu kira-kira jadi it's your decision bukan ayah decision ayah cuma overing kalau kamu mau kalau kamu melawan dapatnya ini kalau kamu lurut dapatnya ini sekarang mbak yang namanya duduk saja sudah jarang jadi langsung dia tuh masuknya ke tataran awareness minta maaf kemudian cair sekejap dan itu perlu proses dan biasanya dari 3 tahun itu nanti cair-cairnya di 5 tahun sampai 6 tahun kita harus sabar jadi orang tua transformasi itu need a process setiap ada perbuatan baik perubahan baik dari anak kita puji itu kuncinya puji supaya dia tahu oh kalau saya melakukan ini it's rewarded daripada saya melakukan itu jadi prosesnya bukan hanya pada tataran alam sadar tapi alam bawah sadar persis karena itu nanti akan kenapa seringkali penegakan aturan itu gagal karena orang tua lebih eh awas eh jadi setelah kejadian baru ditegur dan emosi nah rumusnya adalah sebelum kejadian kita sudah ingatkan dede mau pukul kan ingatkan ya oke nah ingatkan konsekuensi jadi gak jadi mukul bukan mukul terus dimarahi begitu baik saya udah diingetin mas bawah ini aturan main juga harus tetap ditegakkan kami akan segera kembali ya menerapkan aturan main memang butuh sebuah komitmen dan juga konsistensi dari pembuat aturan itu karena memang ketika si pembuat aturan melanggar itu juga harus disepakati ya harus mau juga dihukum gitu ya kita juga ada beberapa pertanyaan ini di luar dari tema kita tetapi mungkin ini boleh juga kita tanggapi ini ada yang ingin bertanya nih mungkin bentuk apresiasi ketika anak-anak sudah ini ayah ya mau melaksanakan aturan main nah ini diberi koin koinnya bentuknya seperti apa ya ini pertanyaan dari Sinta di pekan baru ya bu Sinta begini kita boleh pilih koinnya apa saja saya menggunakan koin yang 500 200 dan 100 saya katakan ini koin 100 saya katakan ini koin 100 500 nah setiap kali kita punya katakanlah punya aturan yang akan kita berlakukan maka kita kasih offering kalau kamu bisa kamu akan dapat 4 koin 500 misalnya disitu saya mengajarkan sekaligus tertip kemudian di session making banyak sekali pelajarannya itu dia belajar berhitung kenapa karena koin tadi itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah jadi ya 500 kalau misalnya dia mau dapat 10 ribu ya dia kalikan itu yang berikutnya waktu sambil menjelaskan atau memperkenalkan sistem koin tadi saya bilang sama anak saya kamu punya keinginan beli apa nak mau kemana pergi apa begitu jadi piknik pun mereka ngumpulin poin kemudian mau beli mainan mereka kumpulin poin segala macam kumpulin poin nah ayahnya nanti akan menambahkan jadi pernah satu ketika dia bawa ke supermarket koinnya kocok-kocok kocok-kocok gitu dibawa satu kaleng kemudian dia beli sesuatu dan si mbaknya agak kaget gitu memang orang Indonesia belum terbiasa seperti itu ya makanya waktu kaget saya jelaskan ini adalah hasil tabungan anak saya mbak tenang jangan khawatir nanti saya tukar jumlahnya sekian ini udah dihitung jadi bayarnya pakai uang ayah koinnya nanti dikasih ke ayah seperti itu nah jadi begitu kira-kira nah kita bisa gunakan koin itu plus minus ya jadi bisa ditambahkan kalau dia melakukan hal baik sebagai reward dikurangi kalau dia melakukan hal yang kurang baik begitu jadi sederhana penggunaan itu banyak sekali yang dipelajari anak saya itu tahu konversi koin tahu uang uang merah uang ungu uang biru keren banget itu soalnya dari kecil ya iya dari kecil udah seperti itu jadi itulah konsepsi yang ingin saya tanamkan kepada anak bahwa matematika is a life process yang berhubungan langsung dengan etika yang berhubungan langsung dengan apa namanya decision making jadi tidak seperti ilmu yang terpisah-pisah aljabar sendiri aritmatika sendiri dulu zamannya Socrates kemudian Plato sampai ke Aristoteles cara mengajarkan itu adalah integrated begitu jadi dalam satu proses kejadian itu mereka belajar matematika hitung-hitungan belajar etika belajar tentang hukum ya kan aturan main itu sama dengan iya nah itulah sebenarnya yang lagi saya apa namanya implementasikan melalui proses pendidikan anak gitu karena saya homeschooling jadi ya jauh lebih fleksibel melakukan itu ketimbang kalau misalnya anaknya sekolah di sekolah tetap aja aturan mainnya pelajaran masing-masing begitu kira-kira Mbak Densi oke baik kita juga masih ada beberapa pertanyaan nah ini Pak Benatan Pira juga masih ingin bertanya nih bagaimana kalau anak-anak dengan kebutuhan khusus katakanlah tadi melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ini berlebihan begitu ya apa aturan main yang perlu diterapkan juga ya begini Pak Natan saya sudah ketemu dengan Putri Bapak ya saya minta waktu itu beliau untuk melakukan rekam medis supaya kita punya kesimpulan dari medis ya kalau bisa second opinion dan third opinion jadi rekam medis dari ketiga tempat kemudian sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa oke permasalahannya disini begitu nah kalau ternyata memang proses perkes kelakuannya itu uncontrollable jadi uncontrollable karena sistemnya mungkin yang ada sesuatu yang berbeda ada dua teknik teknik pertama itu adalah ya teknik kesabaran teknik kesabaran memang perlu waktu untuk menyabarkan apa untuk mengajarkan anak step by step melalui kesabaran untuk anak bapak ini kita perlu five pel jadi ada double triple four pel ada five pel jadi lima lipat kesabaran untuk bisa dia mengetahui sebuah habit baru dari tidak mukul menjadi dari mukul menjadi tidak mukul tapi ada seorang rekan saya terapis itu menggunakan cara-cara yang masuk ke otak reptil gitu jadi pakai cara direct direct words misalnya no stop nah kemudian dia dikasih konsekuensinya cuma yang saya lihat agak berlebihan adalah konsekuensinya misalnya hukumannya terlalu berat misalnya apa gitu ya dipukul begitu karena memang sorry to say waktu saya tanya kenapa harus dipukul karena pada saat anak melakukan ini di dalam kondisi seperti ini dia bilang ini pengendalinya reptil jadi otak di anak walaupun dia seorang anak tapi pengendalinya adalah otak reptil jadi lapisan paling bawah urutan ketiga di bawah alam bawah sadar nah makanya untuk mencegah itu dia perlu diberikan pukulan pukulan itu untuk pengingat jadi warning reminder kayak gitu saya belum melakukan penelitian sejauh itu gitu entah benar entah salah tapi memang ada hasilnya cuma secara batin saya belum bisa menerima gitu kalau seorang anak dipukul begitu nah sejauh ini saran saya ke Pak Natan adalah coba rekam medis dulu nanti observasi di tempat kami apa kesimpulan dari teacher-teacher kami di sana begitu kira-kira semoga menjawab dan terima kasih sudah bergabung dengan kita dan untuk Anda sebenarnya yang tentunya ingin diskusi lagi dengan AYAD masih ada kesempatan karena Anda bisa bergabung di Facebook AYAD di komunitas AYAD atau juga mungkin melalui hal yang lain di mana nih kira-kira ada Twitter juga at AYAD kemudian ada juga di website ayahkita.com itu adalah sarana yang kita gunakan kalau di email itu ayahindonesia.gmail.com tapi biasanya kalau kirim email pertanyaan-pertanyaan saya baca saya kumpulkan saya bahasnya di Smart FM kalau satu persatu itu kira-kira sekarang aja ada sekitar 300 300 email kadang-kadang dari 300 itu 20 pertanyaan kontennya sama jadi kalau misalnya saya mengirim untuk 20 orang konten yang sama repetisi itu agak berat juga karena saya tidak menyalahkan bahwa setiap orang yang baru bergabung di komunitas saya berhak bertanya walaupun dulu saya sudah menjelaskan 30 kali untuk kasus yang sama nah oleh karena itu saya mengambil jalan tengahnya adalah kumpulkan biasanya kita bahas ya mbak ya seperti biasa question by question disini mudah-mudahan bisa menjawab ya identitas disembunyikan insya Allah nah ayah ini kita di satu menit terakhir setidaknya ketika mungkin aturan main itu belum ada di rumah dan ingin kita terapkan betul-betul seperti apa dan ini supaya juga bisa jadi pencerahan di rumah-rumah kita ya sehingga betul-betul memberikan sebuah aturan yang bisa diterapkan dan juga kita bisa komit dengan aturan itu saya selalu begini ya mohon maaf ini kalau menyentuh salah satu institusi saya selalu melihat saya menjadikan lalu lintas ini sebagai evaluasi diri saya di rumah gitu jadi kalau lalu lintas ini gak berjalan kemudian anak-anak saya gak nurut atau anak-anak saya gak bisa mematuhi aturan saya langsung ingat nih jangan-jangan nih jangan-jangan nih saya sebagai penegaknya kurang disiplin atau kurang tegas atau tidak konsisten atau bisa ditawar karena anak kita juga nawar itu di rumah gimana kalau begini gimana kalau begitu ada anak-anak yang pandai menawar nah kalau kita bisa ditawar dan mau ditawar ya sulit aturan itu akan bisa ditegakkan begitu kira-kira mbak terima kasih ayah edi terima kasih kembali soal waktu memang gak bisa ditawar lagi sudah sudah waktunya kita harus kembali ke keluarga betul kita tentunya berucap terima kasih atas kebersamaan anda dan semoga banyak manfaat dan pastikan anda bisa gabung lagi di setiap selama malam atau di siaran ulangnya pada hari 1 sekolah malam kita ya betul pukul 10 sepada dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat terima kasih ayah edi terima kasih tetap sehat tetap segar tetap semangat semoga semoga banyak ide-ide untuk mencerahkan Indonesia di Indonesia Strong From Home saya Nansi Moko Ginta saya ayah edi let's make Indonesia Strong From Home telah anda ikuti Indonesia Strong From Home bersama ayah edi untuk konsultasi dan seminar hubungi 0816 182 2323 terima kasih Terima kasih.